Hai ini adalah salah satu dari lima Pandowo dia adalah anak sulung yang bernama Punta Dewo atau Raden atau Prabu ya kejujuran dan kesabaran dua hal yang menjadi karakter utama Punta Dewo atau yang di negeri asalnya India dikenal sebagai Yudhistira Punta Dewo dilahirkan menjadi anak pertama Prabu Pandu Dewanata dan Devi Kunti sepanjang hidupnya Punta Dewa menjalankan dharmanya dengan sempurna jujur sabar dan baik hati atas pengabdiannya terhadap Dharma Punta Dewa diberikan anugrah kakinya tidak pernah menginjak tanah sebagai simbol kesucian dirinya dalam Eko Sunyoto dari Padepoan Pondok Tinggal Magelang menyebutkan tingkat Punta Dewa ini sudah ma'rifat sufi Ia bahkan siap dan ikhlas tidak masuk nirwana jika harus mengingkari kebenaran dan kebajikan Ratu yang berbudi hampak dharmo artinya dia kalau dalam istilah sekarang adalah sufiisme sufi dia tatarannya adalah sampai ma'rifat atau sufi dia sangat menunggal menunggali antara kabur dan kusti dia bisa menunggal dengan diri pribadinya dan berhubungan bisa berhubungan langsung dengan Duhannya itulah Punta Dewa yang tidak pernah memikirkan kepentingan diri sendiri dan yang menghadapi silaturan manusia seperti keserakahan dari angkara mohon